Hai misal budgetnya belum mencukupi ya sabar aja jangan paksakan karena untuk perangkat audio itu apa namanya caranya gampang kita tinggal cut low-nya sama high-nya kemudian naikin ini ya ini kayaknya ha-ha jika ada pilihan kalau sourcenya kita tekan ini kan ini tertulis 24 bit garis miring 192 khz itu mas bit dan itu apa ya Nah itu tadi kemudian juga sudah di masternya sudah ada level untuk grup 1 dan 2 outputnya dan stereo master tentunya terus kemudian ini masih ini tadi belum akan kita bahas sedikit nih mengenai ini kan bisa untuk juga untuk sound card ini Oh iya betul sekali kanan-kiri dua channel kanan dan kiri live or USB ini ya iya nah kok USB berarti kita ada fungsi analog to digital dan digital to analog converter ya Jadi kita bisa menggunakan mixer ini untuk sebagai sound card atau sebagai audio interface dan ini karena sudah ada ekuda kompresornya jadi kita sudah mendapatkan source rekaman yang bagus harusnya begitu ya sudah setengah diolah seperti itu jadi di mixing di sini juga bisa nanti tinggal masteringnya ya di komputer misal seperti itu Oke ini tertulis 24 bit bit garis miring 192 khz itu apa ya Nah itu adalah kualitas dari sampel rekaman dari mixer ini jadi komik seri ini dia punya converter dengan spesifikasi bit bitnya itu adalah 24 bit kemudian 192 kilohertz itu adalah sampel rate nya misal kalau kita pernah temukan di komputer sound card kita itu kan ada 44,1 kilohertz terus ada 48 kilohertz seperti itu Nah kalau 44,1 kilohertz itu berarti eh apa namanya normalnya suara yang terekam atau suara yang masuk itu eh sample rate atau mungkin range frekuensinya itu biasanya dari dari 20 atau mungkin dari nol sampai ke 21 Hertz untuk yang 4 eh 22hz 4 ya untuk yang 44 kilohertz kemudian ke 48 kilohertz berarti setengahnya itu ya berarti 24 kilohertz nah ini 192 kilohertz berarti ini sudah high-res atau high resolution Oh jadi resolusinya tinggi hasil gambar HD mas ya kalau gambar HD jadi udah kualitas audionya sudah HD ini sudah HD jadi kita pun mendapatkan source suara yang eh apa namanya rekamannya itu itu udah HD biasanya kapasitasnya gede kalau kita merekam di mode 192 kilohertz itu oke oke nah apalagi ini ya kalau di salah satu channel dulu yang sempat membahas itu kalau yang saya sempat ingat itu dengan angka kita yang tadi disebutkan 24 bit 192 kilohertz itu untuk live itu pun juga sudah enggak enggak ada bukan diri tapi enggak ada apa jenis Hai noise bukan noise apa namanya sorry koma lalito apa jenis sedai lemas ini telat apa Oh apa namanya latensi alatensinya sudah sudah no no second katanya kalau latensi itu sebenarnya banyak mengaruh terutama prosesor juga tuh ngaruh komputer Nah kalau untuk 24 bitnya ini biasanya hubungannya sama eh apa namanya eh sinyal to noise ratio biasanya kalau yang 16 bit biasanya antara sinyal piknya itu sampai ke noise nya itu lebih sedikit tapi kalau yang bikinnya makin gede dia makin lebar jadi antara noise bawaan hardware ya sama ke sinyal noise tertinggi sampai clipping sampai pik itu dia lebih luas Oke itu kan ada beberapa tombol ya itu apa source select itu apa ya nih untuk di nahi bagian pilihan monitornya Oke source select nah ini sumber pilihan sumbernya kemudian stereo group nah ini kan ada pilihan kalau sourcenya kita tekan ini kan iya cek testing nah ini dia akan ngaruh ke bagian pun sama monitoring monitoring levelnya ini nah misal kita pilih kita klik di atas ini dia akan pilihannya stereo atau grup ya dia ambil dari channel stereo atau dari grup ya itu nah misal kita nyalakan yang di grup maka dia akan monitoringnya yang keluar disini dia dari sourcenya dari grup ya tapi kalau kita pilih yang stereo maka yang keluar dari stereo nah di grup ini pun juga ada selectnya pilihannya disini 12 atau 34 ya kalau kita klik kita riliskan 12 berarti yang grup 12 ini kalau kita tekan di 34 berarti sourcenya dari 34 berarti bisa dibagi-bagi ya mas misalkan monitoring mau yang mana yang main output seperti apa bisa dibagi-bagi bisa dimonitoring misal kita pakai apa namanya dua sistem zone ya sistem zone misal zone untuk 12 disana 34 disini kita bisa monitoring milih salah satu ini kita bisa monitoring zone yang disini kita juga bisa monitoring zone yang di grup 34 12 dan 34 seperti itu habis ini kita akan tes mixer ini untuk mixing musik akustik ya mas ya ya dan hasilnya seperti apa Oke kita next kita lanjut ke video selanjutnya ya mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sekian lanjut kita nanti set up dulu untuk live mixing simulasi live mixing simulasi live mixing dan hasilnya seperti apa kita lanjutnya Terima kasih.